Jadi mudah-mudahan kan kalau di rumah kan ada aktivitas mungkin bisa jualan dan kecilan kan enak. Jadi si dedengnya sama ini bisa terurus gitu. Kalau di sini kan pasti ya, ya sayangnya, ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari kedua ini aku mau nemuin si mbaknya yang kemarin ya, yang kita jumpain. Yang kita mau cariin kontrakan. Alhamdulillah kontrakannya udah ada, tapi mudah-mudahan kontrakannya cocok dengan apa yang si mbak ini harapkan ya. Dan semalam pun aku sempat cari-cari juga dia ke pasar, ke kaum, tapi dianya nggak ada. Jadi hari ini aku mau menemui dia lagi, mudah-mudahan dia ada di tempat yang kemarin ya. Jadi tanpa basa-basi, oke-oke, check it out. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. mbak kemana aja di mana bedingnya mas dekat mana di poranil atas atau gimana eh longpin mana longpin longpin itu deket dosa Oh deket dosa itu udah ada beding udah ada kemarin tuh pas dari sini tuh Alhamdulillah dapat katanya gini kemarin juga ada yang saya yang bayar saya nggak mampu gitu enggak 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 bayang bayar jadi setiap bulannya saya yang bayar jadi kebutuhan ini kebutuhan anak-anak mbak ini saya yang jamin setiap setiap itunya gitu bukan bayang-bayang bukan bayang-bayang enggak enggak kan saya teh udah ada beding ini udah dua hari iya saya kan cari-cari ke sini enggak ketemu udah dua hari saya nggak kesini gitu kata bapaknya teh udah jangan berangkat dulu katanya gitu masih ada uang jadi kemarin kan Alhamdulillah pas dari sini saya cari-cari belum sih Alhamdulillah belom belum dibayar soalnya saya cari mbak dulu ke pasar malam-malam saya ke pasar cari enggak ada udah udah diambil sama suami saya sayang ayo cuman aja ikut disana cuman itu yombin enggak kalau enggak bilang sama bapaknya nanti pengen ketemu sama bapaknya jadi masalah kontrakan masalah kontrakan biar saya yang bayar setiap bulan kebutuhan ini anak sama ini biar saya yang ini gitu enggak jangan mikirin bulannya jangan gitu kan waktu itu juga gitu ada orang gitu Oh enggak saya memang enggak takutnya ujung-ujungnya saya aja yang bayar gitu soalnya saya nggak mampu karena sebulan dua bulan nggak mampu saya jadi nanti saya punya rencana juga mbak biar jualan di rumah kecil-kecilan mau enggak kalau iya makanya gitu nanti bilang sama bapaknya biar saya setiap bulannya yang bayang ini jadikan saya mungkin dua hari jengukin mbak lihat ini sekalian bawah jajanan untuk anak-anak gitu udah jangan mikirin masalah biaya perbulannya jangan jangan mikir ini pokoknya mbak diambil rumah jaga anak kalau misalkan nanti saya ada rezeki mbak di depan kontrakan itu buka jualan kecil-kecilan gitu kan kasihan ini masa dibawa-bawa kayak gini kasihan saya nggak tega ini ya ada ya nama-namanya siapa sayang Rohman Oh berapa ini umur tujuh tahun oh tujuh tahun jadi baru dua ini halo sayang kemarin juga si bapak itu nanyain ada yang nanyain sama kamu iya tahu saya juga dihidupin masih nyariin si Om kata saya saya jadi kemarin oh sari-sari disini nggak ada sampai ke tahun juga kan udah diambil jam temen saya udah diambil sama bapaknya di bawah sama emang bapaknya suka kerja sampai mana ya kadang-kadang kesana nggak tahu saya emang nggak tahu widernya kelilingnya nggak tahu cari apa beli-beli gitu cari rongkongan iya nyari rongkongan iya itu tempat itu Oh dirongkin itu ya di agen itu udah makan belum saya ini udah ada yang lagi kecew alhamdulillah udah pada makan udah kenyang ya Allah kemana ini takutnya kan takutnya gara-gara saya jadi nggak kesini lagi kayak gimana jadi jadi berpikiran jelek gitu takut enggak lah bilang sama bapaknya nanti-nanti kalau misalkan ya bapaknya nggak pegangnya bapaknya boro-boro punya hape apa-apa hape dimana nggak punya kalau saya kalau ketiduran kadang-kadang di bawah terus sama bapaknya cuma lagi sakit kasihan ah udah aja jadi gitu jadi rencana setiap bulan biar saya yang itu pokoknya kakak diam di rumah aja kalau misalkan ada ada rezeki lebih saya nanti pingin buka warung warung kecil-kecilan untuk muka kakak gitu ya jadi jadi kasihan jadi jangan-jangan dibawa terus ke jalan gini kan kasihan ya jadi bilang bilang ingin kontrakannya dimana gitu nanti saya cari ini lokasi yang bapak inginkan gitu lokasinya dimana gitu saya kan kemarin di ini di pulau sari yang dekat ini bidan Andi di atas itu luas hari ini yang di atas ini yang diseberang ini pom bensin ke atas koramil koramil disitu ada kontrakan tiga kosong pokoknya kosong tiga disitu kita juga udah jelasin sama yang punya kontrakan ini bukan-bukan untuk saya untuk si mbak ini kasihan ini Oh iya boleh nggak apa-apa kedenya gitu itu enggak 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 kenapa-napa cuma kalau misalkan itu mungkin gerobah nggak bisa masuk soalnya jalannya untuk satu motor gitu jadi masuk gang kecil gitu gitu maunya bapaknya mah ada yang perongsokan cepat nampung bongsokan gitu Oh gitu ya jadi disana juga kan kalau udah muat gitu ya kan mau ditampung kemana ini mah langsung dijual sama bapaknya jadi pingin-pingin bapaknya itu ada tempat untuk itunya gitu ya itu ya itu tadi kemarin juga udah aja cuman sekamar doang Oh jadi tempat orang sokan gitu tempat nyotirnya saya ada yang ingin main kesana boleh jadi nanyainnya gimana disana rumah ini aja rumah Pak Hatta rumah Pak Hatta jadi yang jadi pas longpin itu masuk ke dalam lagi ke bawah lewat-lewat kereta enggak enggak Oh enggak kan disana ada jalan kereta kan kiranya sampai ke sana kemarin kirain kemana sempat barusan tuh enggak niat-niat saya jujur nah di rumah kemudian mudah-mudahan adalah di jalan tapi enggak 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 terfokus ke sini soalnya di sini kalau nggak ada udah di bedeng gitu kayak ini kemarin gitu kamu tanya rumahnya dimana ya saya enggak tahu emang saya enggak tahu apa-apa bilang juga abang itu abang sini barusan lagi kopi tadi ketu di kemarin cari ini masih om tiga bawa kamera iya jenis gitu ngomongnya bawa kamera saya ngomong itu siapa lagi yang nanyain kalau nggak ada itu sih om Halo sayang sayang lagi ngapain kalau saya sendiri sih nggak punya suami sama anak ini ya maaf om ya nanti bilang aja sama suaminya biar saya yang tanggung jawab jangan takut gitu kan jadi mudah-mudahan kan kalau di rumah kan ada aktivitas mungkin bisa jualan jadi si bedengnya sama ini bisa terurus gitu kalau disini kan kasihan ya ya sayangnya ya nanti makin besar mungkin ini dede ping sekolah kasihan kan di jalanan terus ya sayang ya ini pusing ya kalau itu pukul rambut sendiri ya sayang kenapa ya pukul rambut sendiri ini karena sekolah sekarang sekolah kan belum maju kata sayangnya itu emang sekolah ini udah masuk sekolah belum? ya nah Rizana mau dipekolahnya dimana? nggak tahu belum ada belum kan belum tetap tinggal tempat tinggalnya pokoknya bilang sama si bapaknya jadi biar dimana tempatnya biar saya nanti cari ini masalah yang pokoknya jangan yang mewah bukan kapol yang mewah yang penting enak lah gitu ya kalau yang mewah kan nggak bisa itu rongsok kan boro-boro yang mewah pingin udah satu kamar aja gitu sama kemarin juga ada kan satu kamar ruang ruang tengah ya kamar mandi air di dalam gitu kalau listrik sendiri enak jadi nggak ngambil tempat orang gitu jadi habis listrik pasang pakai tokan sendiri gitu kan enak gitu jadi nggak nggak apa nggak jadi masalah sama tetangga lah gitu tapi di situ juga kayaknya bisa soalnya di depan ada kebun ada tempat rongsokan juga bisa di situ bisa soalnya di sampingnya ada tempat kalau misalkan pakai apa pakai karung pakai itu nggak bisa gitu masuk kayak gitu tanya dulu bapak bapaknya iya nanti sama kalau misalkan ada bapaknya nanti saya suka jam berapa katanya di sini jam 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 malam di sini jam 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 malam nggak jangan nungguin saya di mana di toko masih itu jadi kalau misalkan sore di sini langsung ke cicuruk gitu iya nggak kesini dulu iya kan di mana aja makanya iya kan ini bentar lagi sekolah sayang ya iya mau nggak dibeliin tas sama bukunya sayang untuk sekolah nanti iya bentar lagi sekolah kan masuknya iya tahun sekarang kan iya tahun sekarang kan no iya sekarang mau di mana gitu kan saya nggak punya kartu keluarga nggak punya ktp gitu enggak punya ktp gitu Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan yang sudah ada tempatan Biar saya yang urusin masalah surat-surat gitu kan Jadi saya juga sering urusin surat-surat ke kantor kesamatan gitu Jadi insya Allah lah bisa gitu Kita usahakan gitu Yang penting Nanti bisa sekolah sayang ya Pengen sekolah enggak? Saya jadi sedih Ya mau sekolah sayang? Dede, halo sayang Sayang Ini si dedenya Namanya siapa sayang? Namanya siapa sayang? Halo sayang, namanya siapa? Namanya siapa sayang? Pokoknya nanti bilang sama itu Sama bapaknya ya Ya makasih kak ya Pokoknya bilang sama bapaknya gitu Jangan takut masalah kontrakan biar saya yang ibu Sampai kita saling mendoakan saya ada rezeki buat mbaknya Jadi mbaknya juga sama lah ya ibu ya Jadi jangan pikiran takut Bulan depannya enggak ini Enggak usah mikirin itu Kalau bapaknya apa ini itu belah hari Dede, misalkan bos menarang Tapi nunggu dulu aja Atau bosnya saya ngomong dulu sama bosnya gitu Paling nanti kalau misalkan saya ada rezeki Saya main kesana, boleh kan? Kalau misalkan saya Makannya enggak ada di sini Paling saya main kesana Gitu ya sayang ya? Iya Mau jajanan apa nanti sayang? Halo, ini pipinya kenapa ini? Sudah sama Sudah makan sama Sudah makan belum sayang? Sudah Sudah? Tanya omong Pokoknya gitulah nanti Saya mungkin ini apa Saya juga belum konfirmasi sih ke itunya Ke apa Ke yang punya kontrakannya Belum, belum konfirmasi lagi Raku-raku gitu Soalnya Saya udah cocok Takutnya kan kakak enggak cocok disana Gitu Saya masih cocok-cocok aja Sopanya suka mungkut gitu Makan Harus menurut juga sama cuami Nanti Saya ingin ketemu sama bapaknya Biar jelaskan Mungkin Ya saya juga paham Mungkin bapaknya tuh takut Gimana-gimana takut Kemarin juga takut yang kuah Gitu Gitu Ada si om lagi Kadanya Ah itu enggak apa-apa Jelasin aja Gitu Nanti paling saya sekalian bawah untuk jajan anak-anak kesana main lah gitu Kalau misalkan enggak ada disini kan saya bisa nanya kesana Pengen-pengen tahu keadaannya sedede ya sayang ya Kalau nanti ada rejeki omnya kita jalan-jalan ya Mau Mau berenang Mau enggak Mau enggak sayang berenang Nanti ya sama omnya diajak berenang ya Jangan mani di wangan Nanti ke bawah hanyut lagi Ini sayang ada rejeki sedikit Ya enggak apa-apa sayangnya Om jangan om Udah udah enggak apa-apa Udah enggak apa-apa Udah enggak apa-apa Ya Ya enggak apa-apa sayangnya Untuk jajan anaknya ya Nanti kalau saya ada rejeki Kita ketemu ke rumah ya Main ya sayang ya Adanya jaga kesehatan sayang ya Omnya berangkat dulu ya Ya sayang ya Oke lah kak Sehat-sehat ya sayang ya Dadah Yuk Assalamualaikum Halo guys Alhamdulillah Akhirnya Di Sumba yang Beberapa hari ini Kita cari Alhamdulillah Ketemu juga Jadi Alhamdulillah juga Pada Baik-baik saja ya Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa rekomen Dan mohon doa Dan dukungannya Mudah-mudahan Saya ada rejeki Kita kembali Bantu Oke Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Betulkah Masuki Saat o Sayang ya Besok Tungg hein Terima kasih.